Saudara informasi seputar konferensi tingkat tinggi KTTG 20 Tahun 2024 di Rio de Janeiro, Brazil, akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Ya, Saudara Selasa waktu Rio de Janeiro, gelaran G20 Brazil resmi ditutup Presiden Luis Inacio Lula da Silva. Lantas apa saja hasil dan juga apa kegiatan Presiden selanjutnya? Kita akan terhubung bersama dengan reporter TVRI Arief Rahman, langsung dari Rio de Janeiro, Brazil, untuk informasi selengkapnya. Selamat siang waktu Indonesia, Arief, silakan dengan informasi selengkapnya. Brigita dan pemirsa dari Rio de Janeiro, Brazil, kami informasikan bahwa gelaran KTTG 20 Tahun 2024 di Brazil, sudah resmi ditutup oleh Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, pada hari Selasa siang waktu setempat. Dan saat ini, para Kepala Negara sudah mulai meninggalkan kota Rio de Janeiro untuk kembali ke negaranya masing-masing, termasuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang Selasa sore waktu Rio de Janeiro sudah bertolak menuju ke London, Inggris, untuk melakukan tugas kenegaraan berikutnya. Dari gelaran G20 di Brazil ini, sudah dicapai leader declaration yang isinya adalah komitmen bersama untuk memerangi perubahan iklim. Forum telah bersatu untuk menyetujui tujuan dan juga sasaran jangka panjang terhadap UNFCCC dan juga Paris Agreement atau Perjanjian Paris, dan berikut informasi selengkapnya. KTTG 20 di Rio de Janeiro sudah menghasilkan leaders declaration yang kembali menegaskan komitmen terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC dan Perjanjian Paris. Dalam dokumen deklarasi yang dihasilkan pada hari pertama KTTG 20 Brazil, forum menegaskan tetap bersatu dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang dari perjanjian tersebut. Dalam deklarasi disebutkan, forum menegaskan kembali sasaran suhu sebagaimana perjanjian Paris untuk menahan peningkatan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri, serta mengejar upaya untuk membatasi peningkatan suhu ke 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri. Para pemimpin negara G20 menggaris bawahi dampak perubahan iklim akan lebih rendah pada kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celsius dibandingkan 2 derajat Celsius, serta mengulang kembali usaha untuk membatasi kenaikan suhu ke 1,5 derajat Celsius. Selain itu, negara-negara G20 juga bertekad mendorong sistem pembiayaan internasional untuk mempercepat dan meningkatkan aksi iklim. G20 Brazil juga masih menunggu hasil negosiasi New Collective Quantified Goal atau NCUG yang ingin dicampai pada COP29 di Baku, Azerbaijan. G20 berjanji mendukung presidensi COP30 di 2025. Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu kepala negara yang hadir dalam gelaran KTTG 20 di Rio de Janeiro, Brazil ini, yang terfokus terhadap bagaimana perjuangan melawan kelaparan, kemudian pengentasan kemiskinan, energi atau transisi energi, dan juga perang melawan perubahan iklim yang tentu saja bermanfaat untuk global, secara global maksud kami. Nah, namun di antara capaian-capaian dalam G20 ini, tentu saja partisipasi Indonesia dalam G20 ini juga bermanfaat terhadap ekonomi di dalam negeri. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu malam 16 November waktu setempat. Brazil merupakan negara keempat yang dikunjungi kepala negara dalam rangkaian kunjungan kenegaraan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sejumlah forum internasional di setiap negara yang dikunjunginya, seperti Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Peru dan KTTG20 di Brazil. Kepala Negara mengungkapkan fokus ingin memperbaiki perekonomian dalam negeri di tahun pertama menjadi Presiden. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menghadiri forum-forum internasional. Di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 dan sejumlah pertemuan bilateral. KTTG20 di bawah Presidensi Brazil digelar 18 hingga 19 November. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya meluncurkan aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan, serta menetapkan prinsip-prinsip utama mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, serta berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan global sebanyak tiga kali lipat pada tahun 2030. Presiden Prabowo Subianto di sela-sela KTTG20 juga melakukan pertemuan bilateral membahas sejumlah hal, diantaranya terkait transisi energi hingga isu Palestina. Kepala Negara mengungkapkan Indonesia mendukung langkah-langkah mengurangi emisi karbon dan menargetkan pemerintahannya bisa menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sementara saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia menghargai dan menghormati sikap Sekjen PBB dalam menegakkan perdamaian keadilan serta hukum internasional. Salah satunya terkait Palestina. Presiden Prabowo Subianto mendorong kerjasama Indonesia-Brasil di sejumlah bidang. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Indonesia-Brasil Business Forum yang digelar di Copacabana Palace Rio de Janeiro, Brazil. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto juga memperkuat kerjasama dengan MIKTA, yakni Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Indonesia merupakan bagian dari MIKTA. Sementara di sela-sela kegiatan konferensi tingkat tinggi G20, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam kegiatan KTT G20, Indonesia kembali menegaskan sikap terkait Palestina. Presiden Prabowo Subianto mendorong tercapainya gencatan senjata di Ukraina dan Gaza serta penguatan kerjasama multilateral untuk mengatasi konflik. Hal ini ditegaskan Kepala Negara dalam pertemuan KTT G20 Brazil. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmen pemerintahannya dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kepala Negara menilai pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan. Konferensi tingkat tinggi G20 resmi ditutup oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada 19 November. Penutupan ini sekaligus menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Afrika Selatan yang akan memegang keketuaan hingga tahun 2025. Kemudian Kepala Negara berserta rombongan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke London, Inggris. Pertolaknya rombongan Presiden Prabowo Subianto ke London, Inggris sekaligus mengakhiri tugas dan laporan kami dari G20 2024 yang berlangsung di kota Rio de Janeiro, Brazil. Sampai jumpa lagi di KTT G20 2025 di Afrika Selatan. Kita kembali ke studio. Baik, Arief, Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.